balik lagi di channel prasetiat oke singkat aja kali ini kita akan bahas player to watch istilah ini mungkin sering kalian dengar dan bagi yang belum tahu maknanya adalah pemain-pemain yang masuk dalam sorotan karena pemenampilan apiknya kemarin biasanya di game week sebelumnya tentu pemain-pemain yang dimaksud adalah pemain yang enggak populer banget atau Android misal Sarah dan TAA kan mereka udah kebukti tuh nah jadi nggak perlu lagi masuk di list PTW ini oke langsung aja untuk posisi keeper kita ada Ramsdale dengan budget 5,0 dengan penampilan cemerlangnya ketika menghadapi kristal penis menurut saya dia akan menjadi andalan manajer FPL dalam beberapa minggu ke depan kemarin dia juga berhasil mengagalkan momen one-on-one dengan AZ padahal itu udah ya 99% harusnya jadi goal tapi masih bisa dia tahan kemudian yang kedua ada meslier atau milie nah penampilan terakhirnya itu bener-bener krusial banget kasarnya leads terselamatkan karena dia karena banyak save yang dia buktikan nah dengan harga 4,5 ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang invest ke keeper di bawah 5,0 kemudian ada da Vincent Sanchez keeper dari Brighton penampilan apiknya pada musim lalu dia sempat menjadi template di awal-awal musim tahun lalu nah dapatnya dia akan mengulangi hal yang sama musim ini walaupun sebenarnya pada awal-awal dia sempat dilakukan karena langsung menghadapi MU yang digadang-gadang bakal tsunami trofi tapi nyatanya malah tsunami masalah padahal baru awal musim nah Sanchez ini bakal jadi andalan alternatif juga untuk kalian yang mencari keeper di bawah 5,0 jadi dengan budget 4,5 itu bisa jadi investasi yang menarik oke itu untuk posisi keeper kemudian di pemain bertahan kita ada Jinchenko nah ini menarik kalau di city dia beroperasi sebagai bikini sebenarnya di atas kertas dia juga beroperasi sebagai bikini di Arsenal namun gameplaynya itu layaknya seorang emm.. attacking fullback jadi dia seperti winger dan pemain lebih ke tengah karena di belakang sering Grand Saka membackup dia enggak bakalan kaget jika dia di plot di posisi DMF bareng Thomas Partey nah dengan umpan-umpan akuratnya dan defense Arsenal yang masih lumayan bisa dipercaya karena adanya Ramsdale dengan budget 5,1 saya rasa Jinchenko cukup menarik bagi kalian yang cari-cari back murah oke kemudian kiran 3PA eksekutor free kicknya sangat mematikan kemudian kemudian expected goal consented dari Newcastle bagi yang belum tahu XG, XGC kalau Newcastle ini kemarin mendapatkan XGC kebobolan dari arah syutingan dari lawan itu paling rendah jadi benar sama-sama dari forest itu gak nyerang sama sekali nyerang tapi gak berbahaya makanya itu menunjukkan kekohohan dari defense Newcastle juga gak bisa dipungkiri dengan budget 5,0 seorang set piece taker itu merupakan alternatif yang cukup menarik kemudian ada Ivan Perisic walaupun dia start dari bench kemarin karena Rian Sesenon itu berhasil mencetak goal tapi tetap saya masukkan Ivan Perisic karena tampaknya dia yang lebih dipercaya kemarin dia dari bench karena menurut saya cuma masalah fitness atau kebugaran jadi untuk match-match ke depan itu ya saling rotasi antara Perisic dengan Rian Sesenon kemudian di kanan ada Emerson Royal dan Matt Doherty ini nah buat yang invest ke fullback Spurs itu bisa jadi sebuah pertimbangan tadi hal yang saya bicarakan oke kemudian kita ada midfield saya masukkan nama Kurusevsky karena pada awal musim dia underrated gak hampir gak ada yang melihat dia namun ketika dia menjalani game week pertama langsung berbunung-bunung manager memburung Kurusevsky makanya sekarang harganya naik jadi 8,1 tapi masih oke karena hampir semua serangan dari Spurs itu otaknya ada di fullback dan ada di Kurusevsky jadi dia sering crossing cutback kemudian shooting classing dia juga bisa alternatif untuk set piece tagger dengan jadwal yang bagi Spurs lumayan meliurkan itu bisa jadi investasi menarik bagi kalian yang cari midfielder di bawah harga 10 ini termasuk semi premium namun cukup oke kemudian medicine dia juga set piece tagger lawan Brentford kemarin dia memiliki ict atau indeks ict dalam kategori trade atau ancaman itu sangat tinggi sekali karena beberapa kali dia melakukan switch ke gawang Brentford dan menyupply bola kepada pemain Leicester itu kurang hoki aja seharusnya dia bisa cetak gol atau minimal 1 asis namun ya kembali lagi keberuntungan terhadap midfielder seperti ini memang agak sulit ya namun dengan harga se gini 8,0 dengan prospek yang menurut saya cukup bagus bisa jadi sebuah pembeda yang terakhir yang menarik adalah Gray Everton walaupun kalah melawan Chelsea tapi Gray merupakan pemain yang menonjol bersama Gordon kedua pemain muda ini itu sangat menonjol sekali peluang-peluang itu hampir diciptakan melewati dua pemain ini yakni Gordon dan Gray menurut saya kedepannya Everton sangat bergantung terhadap Gray ini dia merupakan sepi stekar juga dan gak menutup kemungkinan juga akan mengambil tendangan penalti jika Dominic Calvert itu absen cukup lama dengan jadwal yang sangat-sangat-sangat menarik itu bisa jadi pertimbangan kalian kedepannya oke kemudian yang terakhir adalah striker kita punya Darwin Nyes Ivan Tony dan Kalung Wilson untuk Nunes tampaknya dia harusnya sih bakal jadi starter lawan Kristal Venice karena perubahan yang dia berikan melawan Fulham game Wigman itu sangat-sangat 180 derajat penampilan Liverpool sangat berubah ketika dia masuk bahkan salah yang terkenal egois jadi tiba-tiba jadi baik karena berapa kali servis ke Darwin nya sangat-sangat memanjakan dia sekali dengan bandit 9,0 jika kalian ingin downgrade dari Harry Kane atau Gabriel Jesus harganya kan hampir mirip kayaknya kisaran 1 lah selisihnya nah itu kalian bisa upgrade ke Darwin new nya sekadapannya kemudian Tony ini lumayan sangat-sangat menggirkan kenapa? karena dari musim lalu dia juga salah satu aset diferensial beberapa kali dia menganjutkan manager FPL oleh karena itu kalau cuma lawan EMU sih harusnya dia bisa minimal 1 goal 1 asis harusnya ya tapi bukan ngeramein EMU juga EMU juga punya peluang untuk bangkit dan bisa jadi lebih baik lagi oke kemudian Wilson ini sangat-sangat-sangat kurang beruntung ya dari match kemarin dia cuma cetak 1 goal harusnya dia bisa hat-trick kalau temen-temennya pada gak egois beberapa kali Saint Maximine juga telat untuk kemudian Almiron juga egois nah kalau Wilson ini dengan dia mendapatkan 1 per 3 peluang itu bisa jadi sebuah goal seperti goal dia kemarin lawan Nottingham Forest nah itu dia cuma dapat cutback itu aja itu udah jadi goal nah bayangin kalau dia dapat service yang lebih banyak lagi dari temen-temannya nah dengan budget seperti ini yakni 7,5 kemudian Tony dengan 7,0 itu mungkin bisa jadi sebuah pertimbangan untuk kalian untuk menambah referensi referensi sebagai pembelajaran untuk merasik sebuah tim oke gitu aja video kali ini untuk episode player to watch semoga bisa menambah sedikit informasi ini atau malah tambah membuat kalian bingung nah kalau itu saya gak ikut campur oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa share like dan subscribe oke sampai jumpa sampai jumpa